Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir lagi di channel youtube gue Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Video kali ini gue mau kasih tau ke kalian Beberapa arti dari warna dolar yang ada di channel youtube Jadi, kita terus videonya guys Oke guys, jadi yang pertama di channel video kita Terutama channel yang sudah dimonetize ya guys Yang pertama adalah yang dari yang gak bagus dulu Yang pertama yang berwarna merah dengan di garis seperti gambar ini guys Nah, ini adalah contoh logo dolar Dimana video ini sudah di take down oleh youtube Karena videonya mengandung pelanggaran komunitas yang sudah ditentukan oleh youtube Yang kedua, ini masih dengan dolar warna merah dicoret Yang ini, gambarnya Ini merupakan Tanda dolar dimana ada claim copyright di video kita Jadi, bisa karena back sound kita menggunakan lagu orang lain Berikutnya masih ditanda logo merah Dan dicoret yaitu Seperti ini guys Ini karena Video kita Berisi konten kekerasan Atau hal-hal lain yang juga dilarang oleh youtube Berikutnya adalah Logo dolar dengan warna kuning Seperti ini guys Nah, logo ini Video kita berarti berisi konten yang Tidak sesuai dengan para pengiklan Sehingga Youtube masih boleh menayangkan Tetapi tidak ada iklan masuk Beberapa video gue Ada logo kuning ini Dan berikutnya Yaitu logo dolar yang berwarna hijau yang seperti ini Ini Video kita normal Bisa dimasuki iklan Dan tidak melakukan pelanggaran komunitas Jadi itu guys Beberapa Oh ya, satu lagi Logo dolar berwarna hitam Itu biasanya Karena Video kita Belum dimonetize Atau channel kita belum dimonetize Jadi Ada peluang untuk Dimasuki iklan Tapi Belum dimonetize oleh pihak youtube Katanya Ada peraturan baru Bahwa sekarang channel yang belum dimonetize Sudah bisa dimasuki iklan Tetapi Penghasilan iklannya Masuk ke youtube Gue gak tau apa itu benar atau enggak Belum gue pelajari ya Gue ingetin lagi ke kalian guys Hati-hati dengan penggunaan back sound Karena Banyak video gue Menjadi rusak Karena Video Pembukaan gue itu pakai Lagu orang lain yang gue download Dari Channel-channel yang katanya Pre-covered Jadi Yang lebih aman adalah Kalian pakai Back sound Dari youtube ya guys Jadi itu dulu Video gue kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya